Tegak teki kemana Giovanna Milana akan melanjutkan karir bermain volleynya kini terjawablah sudah. Dimana baru-baru ini pemain dengan nomor punggung 77 tersebut baru saja diperkenalkan klub volley asal Indonesia yakni Jakarta Pertamina Enduro. Klub volley yang bermarkas di Jakarta itu membuat gebrakan besar jelang bergulirnya Proliga tahun 2024 di Indonesia. Mereka baru saja mendatangkan mantan bintang volley Liga Korea Selatan yaitu Giovanna Milana Pevoli asal Amerika Serikat. Giovanna Milana menjadi satu dari dua pemain asing yang memperkuat Jakarta Pertamina Enduro yang akan bersaing di Proliga tahun 2024 ini. Selain Giovanna Pevoli cantik Polina Shumanova asal Rusia juga diketahui bakal menjadi rekan duetnya di tim Jakarta Pertamina Enduro. Selain kedua pemain asing itu, Jakarta Pertamina Energi juga tidak hanya mengandalkan para pemain yang berpengalaman di Proliga tahun ini. Mereka juga memiliki beberapa pemain muda yang usianya masih di bawah 20 tahun. Kurang lebih sepekan berada di tanah air, Giovanna Milana sudah mulai beradaptasi dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Pevoli yang populer dengan panggilan Gia itu juga diketahui sudah bergabung ke pemusatan latihan di Jakarta Pertamina. Meski ini baru pertama kalinya menginjakan kakinya di tanah air, justru Pevoli cantik tersebut sudah mendapat tambahan ilmu tentang kata sapaan khas Indonesia. Melalui akun Instagram story-nya, Giovanna Milana tampak mengunggah foto dengan sebuah keterangan yang bertuliskan kata dengan bahasa Indonesia. Dalam postingan tersebut, Giovanna mengunggah sebuah foto segelas kopi pemberian dari Hanyi Budiarti yang kini menjadi rekan setimnya di Jakarta Pertamina Enduro. Terima kasih telah menonton!